dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit khusus pendidikan, penyakit infeksi, dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009. Marisi menyebut Sandiaga Uno mengetahui soal proyek di Bali tersebut. Tersangka Marisi Matondang diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan rumah sakit pendidikan di Universitas Udayana yang melibatkan PT Duta Geraha Indah, PT DGI yang saat ini berubah nama menjadi PT Nusa Construction Engineering, merupakan korporasi pertama yang dijerat dengan pidana oleh KPK. Terdakwa Marisi Matondang mengungkap Wakil Gubernur DKI Terpili Sandiaga Uno yang saat itu menjawab sebagai Komisaris PT DGI mengetahui persis proyek pembangunan rumah sakit Udayana. Proyek tersebut berkongsi dengan permai grup milik terpidana Muhammad Nazarudin. Pemirsaan yang menyaksikan update, saya Kevin Egan, penyidik KPK kembali memeriksa Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sandiaga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali pada tahun 2009 hingga 2011. Sandiaga meminta pemeriksaan dirinya tidak dikaitkan dengan isu politik, ia memastikan pemeriksaan itu murni bagian dari proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya pada Mei 2017 yang lalu, Sandiaga diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Udayana. Selain itu, ia juga diperiksa untuk kasus korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Apet. Sandiaga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengusaha dan memberikan keterangan untuk tersangka mantan direktur utama PT Duta Geraha Indah, Dudung Purwadi. Jika lo dibutuhkan kehadiran saya, selalu saya akan kooperatif dan mendukung penegakan hukum, memastikan bahwa Indonesia anti korupsi lah, udah tahun 2017 gitu loh. Masa masih korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP. Setia Novanto diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Aulia, apakah Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK siang hari ini? Ya Ajeng, setua DPR RI Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK, tepatnya tadi pada pukul 10 pagi. Dengan didampingi Sekjen Partai Golkaryani Idrus Marham, namun saat tiba di Gedung KPK, Setia Novanto ini enggan berkomentar kepada media tentang pemeriksaannya hari ini. Dan langsung masuk ke lobi KPK. Pemeriksaan terhadap Setia Novanto ini merupakan penjadwalan ulang Ajeng karena sebelumnya KPK memanggil Setia Novanto pada Jumat pekan lalu. Namun Setia Novanto ini tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut dikarenakan sakit. Dan hari ini sehingga penjadwalan dilakukan pada hari ini. Dan untuk Setia Novanto sendiri hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus proyek IKTP. Namun Novanto sendiri ini muncul juga dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan juga Sugiharto dalam persidangan di pengadilan Tipikor. Di dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan Sugiharto ini Setia Novanto ini disebut-sebut bersama-sama dengan terdakwa Irman, Sugiharto, lalu juga Andi Narogong. Serta mantan Sekjen Kemendagri yang Nidia Anggera ini dan juga Derajat Wisnu dari PNRI ini serta Isnu Edi Wijaya ini terlibat melakukan korupsi proyek IKTP. Peran Novanto ini juga ada dalam berkas tuntutan Irman dan juga Sugiharto. Novanto ini jika kita mengacu dalam berkas dakwaan ini disebut berperan mengatur proyek IKTP ini bersama dengan Andi Narogong, lalu juga bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kemudian juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dan berdasarkan surat tuntutan juga ini Setia Novanto disebut menerima jatah senilai 11% dari nilai proyek senilai 5,9% ini ya ini senilai 574 miliar rupiah. Meski demikian dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Setia Novanto ini membantah soal adanya keterlibatan dirinya dalam proyek IKTP ini. Novanto juga mengaku mengenal Andi Narogong, ini hanya sebatas rekan bisnis terkait dengan pembuatan dalam pembuatan kaos partai. Dan Novanto juga membantah adanya pertemuan yang dilakukan bersama dengan Andi Narogong dan juga sejumlah kementerian pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ajeng. Hari ini grup band Sleng menggelar konser dukungan terhadap pemberantasan korupsi di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu KPK juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR untuk kasus korupsi KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti dari gedung KPK Jakarta. Livia, pertama, apa tujuan Sleng menggelar konser di KPK sore hari ini? Ya, Afi, tujuan dari grup band Sleng ini untuk menggelar mini konser di gedung merah putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan adalah sebagai bentuk dukungan KPK, atau maksud kami dukungan dari Sleng terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Tadi Sleng juga menuturkan kepada awak media dan juga kepada para penonton ini, agar masyarakat dan juga pemerintah ini terus mendukung adanya tindak lanjut terhadap pengusutan kasus-kasus korupsi yang dicoba untuk ditelah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi bersama dengan pimpinan KPK juga Agus Raharjeni telah menyampaikan apresiasinya terhadap grup band Sleng, yang sejak awal telah mendukung KPK untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi. Dan apabila nanti mini konser ini masih belum juga didengar oleh pemerintah maupun juga oleh DPR yang diketahui baru saja membuat hak angket terhadap KPK, ini rencananya grup band Sleng juga akan menggelar konser yang dilakukan nanti di gedung DPR-MPR-RI. Ini adalah langkah Sleng untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dan juga pemerintah agar tetap fokus untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Afi. Ya, setelah konser Sleng, hari ini KPK juga kembali memanggil saksi untuk kasus IKTP. Siapa saja yang terlihat memenuhi panggilan ini? Ya, Afi, sejak pagi tadi kami memantau ada sejumlah nama, baik itu dari anggota DPR-RI maupun juga mantan anggota DPR-RI yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak lanjut atau kelanjutan dari kasus IKTP. Hari ini yang memenuhi panggilan dari KPK adalah mantan ketua DPR-RI, Ade Komarudin. Ia datang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selain dari Ade Komarudin juga ada sejumlah nama lainnya, yaitu Jamal Aziz yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi Ade Komarudin sendiri telah keluar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan sempat memberikan keterangan kepada awak media bahwa ia mengaku tidak mengenal sosok Andi Naragong atau Andi Agustinus yang hari ini diperiksa atau ia dirinya memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus. Ia mengaku tidak mengenal dan juga tidak menerima uang baik itu dari anggota DPR maupun juga dari pihak kemendagri dalam hal ini, Irman dan juga Sugiharto. Tadi selain dari Ade Komarudin, Jamal Aziz juga mengaku tidak mengenal sosok Andi Naragong, yang saat ini juga tadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA tersebut. Ia mengaku juga selain tidak mengenal, ia juga tidak menerima uang yang disangkakan terhadap dirinya. Selain itu juga tadi Jamal Aziz mengaku bahwa dirinya ini telah pindah ke Komisi 10 sebelum pembahasan dari IKTP ini berlangsung di Komisi 2 sehingga ia mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait dengan kelanjutan dari pengadaan proyek IKTP. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Jamal Aziz. Saya kemarin itu tidak mengerti, sekarang sedikit tidak mengerti, mengertinya apa? Pernyataan saya itu tidak mengerti sama sekali tentang IKTP itu. Soalnya saya Agustus, Agustus 2010 itu sudah pindah ke Komisi 2, jadi hampir tidak mengerti. Kan reses itu kalau tidak salah masuk 15 Agustus, terus upacara Agustusan. Surat dari fraksi saya itu 18 Agustus sudah dikirim ke Komisi 2, bahwa saya dipindah ke Komisi 10. Jadi hampir praktis. Afi, selama beberapa hari ke depan nanti KPK akan fokus untuk melanjutkan atau memeriksa sejumlah anggota DPR RI maupun juga mantan anggota DPR RI terkait dengan kasus IKTP. Dan tadi Agustus Raharjo sempat mengungkapkan bahwa telah dilakukan juga perintah penyelidikan lagi terkait dengan untuk siapa tersangka yang akan ditetapkan atau tersangka baru yang akan ditetapkan dari kasus IKTP ini. Untuk sementara, Afi. Baik, Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan Anda dari gedung KPK Jakarta. KPK meminta pandangan dari para pakar hukum setelah Yusriel Iza Mahendra yang dihadirkan pada Senin kemarin. Hari ini, Pamsus menggali keterangan dari pakar hukum pidana Romli Atma Sasmita. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Dade Salampesi dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Dade, bagaimana pandangan pakar hukum pidana Romli Atma Sasmita mengenai anggot KPK dan kinerja KPK saat ini? Rapat dengar pendapat tadi dimulai pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan Romli Atma Sasmita. Salah satu pakar hukum pidana yang hadir dalam RDP tadi mengemukakan pendapatnya tentang anggot KPK dari DPR RI dan juga kinerja KPK. Dia mengutarakan pendapatnya selama 30 menit dan terkait dengan kinerja KPK, Romli banyak menitikberatkan kepada hal di mana KPK disebutnya lebih fokus kepada penanganan daripada pencegahan. Dan selama 15 tahun KPK berdiri, Romli juga menyebut bahwa pencegahan atau aspek-aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap korupsi hanya seremonial belaka. Sehingga tadi Romli menyimpulkan bahwa dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi selama berdirinya 15 tahun komisi pemberantasan korupsi ini, KPK gagal dalam aspek pencegahan tadi. Dan salah satu hal yang tadi juga diungkapkan oleh Romli dalam penjabarannya selama 30 menit, Romli menilai ada masalah internal di dalam KPK. Namun dia tidak menyebut secara detail masalah apa yang sedang dialami oleh internal KPK. Tapi masih dalam konteks yang sama tadi, Romli juga meminta agar para pimpinan KPK untuk jujur. Karena dia menyebut selama ini, kerap kali pimpinan KPK menutup-nutupi masalah yang sedang terjadi di dalam internal KPK sehingga tidak bisa diawasi oleh lembaga lain. Dan satu poin yang tadi juga diungkapkan oleh Romli, ialah adanya bantuan asing untuk KPK dan tidak diketahui apakah bantuan asing dari luar negeri untuk KPK ini memenuhi undang-undang hibah dan aturan pengadaan barang dan jasa. Sehingga Romli meminta DPR RI untuk memanggil ICW, Indonesian Corruption Watch, dan juga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa terkait hal ini. Kita lihat dulu kutipan pernyataan dari Romli Arta Sasmita tentang kinerja KPK dan pansus angket KPK di DPR RI. Yang perlu adalah peninggungan kembali, bukan untuk melemahkan apalagi mengubarkan. Carilah jalan keluar supaya pemerintah dan DPR bersama-sama memperbaiki undang-undang KPK. Tapi visinya bukan bubar atau lemah, berkuat. Tapi dengan catatan, saya berpikir ke depan, agar kewenangan KPK, anggaran KPK, biaya ekos KPK, biaya prepara KPK, juga diberikan kepada kejaksaan dan kepolisian. Fitri. Ya, ada deh. Selain Romli, pansus angket KPK DPR RI juga memanggil pakar hukum pidana lain, yaitu Muhammad Solehuddin. Apakah ia setuju dengan pembentukan pansus angket KPK? Sama seperti Romli, Muhammad Solehuddin juga tidak menjelaskan secara detail dan eksplisit apakah dia mendukung pansus angket KPK. Tapi saat disinggung soal kinerja KPK, Muhammad Solehuddin menyebut kinerja negatif KPK. Di antaranya, ialah KPK seringkali melanggar etika pencantuman nama. Namun sayangnya selama ini tidak banyak pihak yang melakukan bugatan perdata atas KPK terkait dengan pencantuman nama. Dan Muhammad Solehuddin juga menyebut bahwa ini adalah kesalahan besar dari KPK yang kerap kali melanggar etika pencantuman nama. Dan Solehuddin juga tadi menyebutkan bahwa sebagai profesional, kita harus mendukung KPK secara hati-hati dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dia juga menegaskan tadi di akhir dari penjabarannya sekitar pukul jam pas sore waktu Indonesia Barat, bahwa DPR memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi KPK. Fitri. Baik, terima kasih dan salam pesi dengan laporannya. Kembali lagi bersama kami di Petrosiang, Pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau langsung proyek perubahan subsidi di dua lokasi di Balikpapan, Kalimantan Tibur. Pemirsa perubahan yang menjadi program rumah Presiden Joko Widodo tersebut akan dibangun 4.000 unit. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di lokasi perumahan murah di Pesona Bukit Batuah, Kilometer 5, Balikpapan Utara. Saat melakukan peninjauan, Presiden RI ke-7 ini juga berdialog dengan pembeli rumah. Menurut Presiden, program rumah murah ini untuk membantu rakyat. Perumahan ini merupakan rumah tumbuh yang bisa diperluas atau dikembangkan pemiliknya karena tanahnya yang luas. Program rumah Joko Widodo ini merupakan rumah yang disubsidi pemerintah baik untuk uang muka dan bunganya. Harga rumah dengan tipe 36 ini dijual dengan harga 128 juta hingga 135 juta rupiah. Cicilannya tergantung. Kalau tadi nyicilnya 10 tahun, itu 1.300.000 kira-kira. Kalau yang nyicil 15 tahun, kira-kira 1.050.000. Kalau yang nyicilnya 20 tahun, itu 780-an ribu per bulan. Jadi untuk masyarakat saya kira subsidi yang kita berikan sangat membantu. Presiden menambahkan saat ini sudah terbangun 500 rumah dari 4.000 unit yang rencananya akan dibangun. Sementara itu saat ini rumah subsidi sudah terjual sekitar 2.000 unit. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Hilman Syah, Metro TV. Pemirsa mengawali kegiatan hari keduanya di Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Rakyat Maros Baru di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa pasar ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan kita akan langsung berkabul dengan reporter Fero Nika Moniaga untuk informasi langsung dari Makassar. Fero, bisa ceritakan bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Rakyat Maros pagi hari tadi? Ya, ajang adik dan juga pemirsa, pastinya kunjungan Presiden Joko Widodo disambut meriah oleh warga yang ada di Pasar Rakyat Maros Baru. Dan Presiden memulai kunjungannya di hari keduanya di Makassar, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah di Pasar Rakyat Maros Baru. Presiden datang untuk meresmikan pasar tersebut dan Presiden didampingi oleh Ibu Iryana Joko Widodo beserta Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo. Pasar Rakyat Maros Baru memiliki luas 2 hektare yang terdiri dari 300 was. Pasar tersebut menggunakan atau pembangunan pasar itu menggunakan anggaran hibah dari Kementerian Perdagangan sebesar 7 miliar rupiah. Pasar Rakyat Maros Baru ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti musola, toilet, ruang menyusui dan merokok. Selain kemudian meresmikan pasar rakyat Maros Baru ini, Presiden sempat melakukan tinjauan langsung bertemu dengan para pedagang yang ada di dalam pasar. Presiden bahkan sempat berbincang bersama para pedagang yang sudah bersiap begitu menyambut kedatangan dan juga kehadiran Presiden beserta rombongan. Di resmikannya pasar baru ini tentunya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Para pedagang yang baru menempati lokasi ini merasa terbantu dengan fasilitas yang ada. Setelah meresmikan pasar Maros, Presiden beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan sebelumnya kami informasikan kembali bahwa Presiden sempat menghadiri puncak pangglaran Harkovnas ke-70 di lapangan Karebusi Makassar beserta rombongan. Selain kemudian Presiden membuka pangglaran tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah dan tokoh kooperasi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembalikan.